Halo guys, kembali lagi bersama saya Crostazo Oke guys, pada video kali ini kita akan bermain game Slendrina Jadi, rencananya sih dari developer pembuat game Granny, Slendrina, dan lain-lain ya Jadi Crostazo berniat untuk menamatkan semuanya guys Baik itu dari Slendrina sampai Granny 3 Ya, mudah-mudahan seperti itu Oke guys, kita lanjut ke gamenya Oke guys, kita telah berada di dalam game Slendrina yang pertama ya Ini Slendrina versi yang sangat lama sekali guys, sangat jadul ya Jadi, kita akan mulai game Slendrinanya dari awal Jadi, kita tidak lompat-lompat, jadi kita tahu bagaimana story atau ceritanya ya guys Oke guys, langsung lanjut saja ya Sebelum itu kita lihat yang bagian-bagian lain dulu guys Ini bagian help katanya Apa ini? Pick up 6 item Ambil 6 item and get up through the exit to win Oh, kita pergi keluar guys Kita pergi keluar Don't look at Slendrina Jangan lihat Slendrina Good luck Selamat beruntung Oh, semoga beruntung katanya guys Oke guys, langsung kita mulai saja Play Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba bermain di warehouse dulu ya Kalau kita lihat sekilas guys, itu bentuknya seperti di dalam gudang ya Mari kita coba dulu ya Oke, jadi tempat yang lainnya ada The Hotel, ada The Yard, ada The Swam Oke, kita langsung lanjut saja ya Kita main easy dulu guys Jadi, ini agak ngeri juga guys Jadi, jadi cross status sendiri Kalau main game horror malam-malam itu masih nggak berani ya guys Oke, langsung This door is locked You have to find 6 item to open it Pintunya terkunci guys Mereka harus mencari 6 item untuk membukanya Oke guys Jadi, kita cari semacam apa Semacam kunci ya Terti-terti guys Cross status anak pemberani Ya, 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 ya Oh, mana dia Cemas saya guys Cemas terkaget-kaget saya Oh, ini Sini nggak ada barang ya Astagfirullahaladzim Kita bertemu baru satu kali ya Slendrina Oh, jadi bentuknya gitu guys Jadi, kalian ingat ya Kalau ketemu lagi kita tonjok sama-sama Jadi, sini nggak ada barang Kita coba pergi keluar guys Ini apa ini? Oh, kalau di luar negeri itu ada Semacam pengangkat barang guys Jadi, nggak terlalu berat gitu ya Barangnya di mana ini? Di sini nggak ada Oh Barang-barang kemari-kemari Kayaknya itu kunci ya Objek yang bakal kita cari Ini kayaknya kunci guys Bentar guys Ini sensitif dari layarnya Kurang banget ini Bentar ya Oke, kayaknya Sudah lebih bagus Bagusan yang ini ya Oke guys Kita langsung lanjut aja Ini Wah, dapat satu kunci guys 5 lagi 5 lagi Sedikit lagi guys Oh, mana ya? Ini kalau ada map Lebih mudah nih guys Ini nggak ada map kita Mungkin kalau di selendrina Pertama ini Agak gimana ya? Agak lebih polos Agak lebih Apa Agak lebih halus Gitu ya Melainkan yang lain Agak yang apa Yang versi pertamanya gitu ya Ini kita sampai di mana ini guys Ini mudah-mudahan suara Suara saya terdengar jelas ya Ini di sini nggak Nggak ada apa-apa ya Oke Itu guys Di ujung sana ada Kelawan-kelawan Semacam emas berkelawan guys Oh, itu ada kunci satu ya Oke, kita ke sana We go there Oke, dapat dua kunci Nice Mantap banget guys Oh, oh, oh Jadi mana guys? Nggak kelihatan tadi ya Oh, di sana ada ruang Kita ke sana guys Oh, hati-hati-hati Ntar terjump scare kita Nggak ada guys Ada satu lagi di tanah guys Mari kita ke sana Nah, dapat Mantap Mari kita keluar Ini nggak ada di sini lagi guys Hmm Jadi kita akan nyari Tiga kunci lagi guys Ya Sorry banget Kalau pembawaan Kerstazzo agak Agak membosankan ya Jadi Coba kita Jelajahi dulu Jadi kalau di dalam Gudang-gudang seperti ini guys Kalau Gimana ya Menurut pengetahuan Kerstazzo itu Kalau di tempat Manapun itu Kalau sebelumnya ada Semacam hal-hal aneh Atau bagaimana ya Pasti sebelum-sebelumnya itu Ada semacam Apa? Kayak penyalahgunaan gitu ya Semacam penyimpangan-penyimpangan Jadi Tempat yang Bakal dihuni itu Bakal berhantu gitu ya Jadi kayak melakukan Hal-hal yang nggak baik Misalnya ya Jadi hantu akan Berkumpul disana gitu ya Jadi kalau Tapi kalau Apa? Pemilik dari Tempat ini Melakukan hal-hal yang baik Nggak bakal ada nih hantu-hantu Setan-setan ini ya Kayak selendri Nah ini Oke guys Lanjut saja Gimana ya Tiga lagi ya Ini karena Ini karena kita nggak ada map Jadi kita muter-muter guys Sini nggak ada Mana tiga kecil lagi Kayaknya kita belum pernah kesini Tadi ya guys Mudah-mudahan ada disini ya Kita lihat dulu nih Astagfirullahaladzim Kagak guys Aduh-mudahan ada disini Ini gudangnya kok sebesar ini ya Mana ya Kunci Kunci Mana kuncinya lagi Kita udah di ujung guys Seperti nggak Di ruangan ini ya Apa tuh? Katain apa tadi? Jalan keluar nih Kita cari tempat yang belum kita Pergi kesana guys Gimana ya Tempat yang belum kita pergi Disini udah belum? Wah Kosong semua guys Eh Ini kita udah kesini Tadi ya Kita bagaimana? Kita cuma bawa senter guys Yang Yang mungkin kita bawa dari rumah Atau ada disini ya Ketempat Gudang ini Gudang yang menyeramkan ini guys Ini tempat tadi kan Kita nyasar lagi guys Balik-balik guys Gimana ini teman-teman? Tak ada petunjuk apapun ya Memang kita diminta harus Mencari semuanya gitu guys Tanpa Tanpa clue satupun guys Oke Kita keluar dulu Dari tempat ini Agak susah guys Kontrolnya ini Mungkin karena Masih versi pertama ya Jadi pengembangannya Belum terlalu jauh Agak Agak gimana gitu guys Coba kita kesini dulu Jadi rasanya udah kesini sih Eh Ya disini gak ada Apa itu? Nothing Tidak apa-apa Disini gimana? Disini guys Kita malah muntah muter Ternyata disini Oh nice Dapat Dua lagi guys Oke Mantap-mantap Wah Gak salah itu kunci guys Nah itu Good Good Very good ya Superb Superb Kita kesana Tunggu saya Tunggu saya kunci Oke Sudah dapat guys Satu lagi guys Wih Dia di ujung sana Kalian kelihatan gak guys Jadi satu lagi Wow Makin dekat dia Tadi Rasanya jauh Tadi Dimana ya guys Satu lagi guys Satu lagi Tadi kan ada pintu keluar ya Atau exit door Setelah kita Setelah kita Mengumpulkan segalanya Kita pergi kesana Untuk Melarikan diri Di Gudang ini ya Jadi mungkin kita Kita Mungkin Pintu ini Wih Oh Dia berdiri Di kejauhan guys Mungkin Kita Belum kesini Rasanya tadi ya Oh Iya Oke Apakah ada disini Bisa merinding Sekarang nih guys Game pun Game pun bisa Membuat kita Merinding ya Apa itu guys Oh Mobil tadi Hmm Jadi dimana ini ya Apa di dalam sini Rasanya kita Sudah kesini Tadi guys Iya kan Coba lihat dulu Kayak ini Gak ada ya Keluar aja Ini kan Kalau Kita Ke Kemana tadi Oh Oh Mana ya Apa mungkin Dipegang Sama Selendrina ya Wow Dua kali Dia melihat guys Satu dari Arah sini Yang Searah lagi Dia ke Itu Di bagian luar Parah Parah sekali guys Mana lagi Satu kunci lagi Mungkin tidak Terlalu banyak Yang bisa Diceritakan guys Dari game Selendrina yang satu ini Karena masih Terlalu Polos ya Gak sama Dengan game-game Horror yang lain Apa Ada banyak Barang-barang Misalnya ya Tapi Gak apa-apa Woi Mana sih Kunci Bikin sebul Aja nih Kunci Paket 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 Kita Tangan terpaket Atau apa Ini Masih belum cukup Guys Masih 5 Kita cari Kemana Ini Tadi rasanya Kalau kita Ke Ini Lurus Sudah ada Kalau Disini Jalan Ke Oh Dia Dimana Disitu Oh Ini Guys Oh We Got it Guys Well done The door Is open So hurry up And go home Oh Selesai Guys Pintunya Sudah terbuka Jadi kita harus Cepat-cepat Pulang ke rumah Mana sih Tadi Pintu keluar Ini kan Wow Nice Oke Oke Pintu Sudah terbuka Guys Oke Kita Selesai Mantap Baget Guys Congratulations Selamat You Found All The Items And Manage To Keep Your Eyes From Slendrina Oke Guys Jadi kita Menemukan Semua Item Dan Apa Kita Bisa Mengontrol Mata Kita Untuk Selalu Agak Menjauh Dari Slendrina Oke Oke Guys Mantap Jadi Mungkin Agak Sedikit Sedikit Komen Dari Game Ini Sedikit Apa Ya Agak Sedikit Membosankan Karena Apa Tempatnya Mungkin Agak Terlalu Diam Terus Tidak Terlalu Banyak Apa Ya Mendegangkan Mendegangkan Bagus Kalau Bagusnya Kita Itu Ya Bagus Dari Game Ini Kita Bisa Tahu Wajah Slendrina Yang Sebenarnya Dari Versi Versi Awal Itu Bagaimana Kita Bisa Melihat Disini Oke Guys Sampai Disini Dulu Video Kita Mengenai Game Slendrina Free Versi Ini adalah Slendrina Pertama Kita Telah Bermain Di Gudang Tadi Di Warehouse Oke Guys Dan Kita Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Oke Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye